Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pembahasan ini dibuka dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 215 jadi apa yang kita lakukan kebaikan yang kita lakukan seremeh apapun itu Allah pasti mengetahuinya jadi dalam keterangan dalam bab lain itu Allah itu tidak pernah bosan untuk membalas kebaikan seorang hamba jadi semua kebaikan seremeh apapun pasti dibalas sama Allah pasti diberi bahala sama Allah tetapi ada satu catatan terkadang itu yang bosan itu hambanya terkadang yang bosan itu kitanya, makanya dalam pendapat jumhurul ulama itu berpendapat amal yang paling baik itu bukan amal-amal yang besar bukan amal yang langsung banyak sekaligus tetapi amal yang konsisten istimral makanya Allah itu sangat menjaga itu Allah jangan-jangan yang bosan itu bukan saya kata Allah yang bosan itu hambanya jadi kalau misalkan melakukan kebaikan ya bahasanya iktisot iktisot itu yang standar saja artinya semampunya semampunya waktaku mastatoktu jadi lakukanlah ketakwaan perintah-perintah Allah semampu kita karena yang paling yang paling baik itu adalah istimror ataupun konsisten dalam melakukan ibadah jadi istiqomah gitu ya istiqomah itu khayur min al-fiqaromah jadi istiqomah itu lebih baik dari segalanya kalau misalkan dibandingkan seminggu sekali tahajud langsung 10 rokaat misalkan ya itu malah lebih baik satu malam dua rokaat tapi istiqomah gitu ya jadi itu yang diharapkan menjadi perbuatan yang baik dalam hadis yang pertama ya dalam hadis yang pertama an-abi-idhar-rin jundubin ibni junadah radiyallahu anhu ta'ala kultu ya rasulallah ayul a'mali afdol ada sohabat yang pertama abudar bertanya ke rasulullah ayul a'mal afdol ya rasulullah apa perbuatan yang paling baik apa perbuatan yang paling afdol nah disini ulama menafsiri a'mal disini itu bukan berarti bukan hanya a'malu jawari bukan hanya perbuatan badan tetapi juga memasukkan a'malu baltinya a'mal baltinya atau perbuatan yang bersifat hati makanya itu sudah masyur orang sebaik apapun kalau gak punya iman itu percuma jadi syarat utama kebaikan seseorang akan berbuah hasil akan menyelapatkan dia dari api neraka akan selamat di akhirat jadi mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di akhirat itu syarat utamanya itu adalah al-iman jadi al-iman itu dalam pembahasan hadis ini itu dimasukkan dalam akmah jadi sebelum kita melakukan kebaikan sebelum kita melakukan kewajiban kewajiban yang paling utama itu al-iman al-iman bil-bil-kolbi jadi kita sebagai seorang muslim sebagai seorang mu'min harus tahu betul Tuhan kita siapa Allah itu siapa Allah itu bersifat apa kemudian Nabi Muhammad itu siapa itu harus paham betul karena iman itu nanti yang menjadi persyaratan mutlak iman iman ataupun islam jadi meyakini bil-kolbi itu menjadi persyaratan mutlak dalam semua ibadah dalam semua kebaikan sholat pun sama sholat kalau tidak islam kalau tidak iman tidak sah begitu pun zakat ataupun kebaikan sosial kebaikan sosial yang dilakukan itu tidak akan berbuah hasil kecuali dengan dengan iman maka salah satu ulama tawahid itu mengatakan iman ketika makrifatnya itu bukan bila ilmi melainkan bitaklit itu tidak sah jadi kita sebagai muslim yang berhati-hati itu ya setidaknya kita tahu misalkan Allah itu mempunyai sifat wajib 20 itu perkara yang wajib harus diketahui karena dengan kita mengetahui Allah itu mempunyai sifat 20 berarti kita sudah dicap sebagai muslim yang islamnya itu tidak ikut-ikutan jadi iman itu ada dua iman bilma'rifah ada iman bitaklit kalau iman bilma'rifah itu berarti dia percaya karena memang mengerti betul kalau iman bitaklit dia percaya tapi karena ikut-ikutan orang lain kayak misalkan kita kenal seseorang dan kita tahu betul kita tahu persis itu berarti al-iman bilma'rifah tapi kalau misalkan hanya ikut-ikutan saja misalkan ada sifulan seseorang ini islam karena memang mengikuti agama ayahnya tapi dia tidak tahu Allah itu punya sifat apa saja kemudian sifat mustahilnya apa tidak tahu berarti imannya itu bitaklit meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan itu tetap sah imannya tetapi sebagai muslim mu'min yang baik seharusnya kita tahu kita meningkatkan kualitas iman kita dengan cara yang asalnya kita ikut-ikutan dulunya kita masuk islam dulunya kita memeluk islam itu karena orang tua kita tetapi harus punya spirit semangat agar kita memang tahu betul jadi islamnya kita itu bukan karena ikut-ikutan tapi bilma'rifah karena memang tahu betul jadi minimal itu tidak harus tahu dalilnya tidak harus tahu penjelasannya yang minimal kita tahu Allah itu wujud Allah itu kidam Allah itu kidam la awal Allah itu terdahulu tidak ada awalnya Allah itu wahda niat Allah itu tunggal dalam semua aspek zatnya tunggal akalnya tunggal sifatnya itu tunggal jadi sifat kudrohnya Allah hanya Allah yang miliki zatnya Allah hanya satu tunggal dan tidak terdiri dari beberapa just itu kewajiban-kewajiban itu atau sifat wajib itu harus diketahui agar orang ini dicap ataupun dianggap sebagai orang yang beriman dilma'rifah karena itu menjadi model utama untuk mendapatkan kebaikan nantinya untuk mendapatkan hasil meskipun nanti masalah ketika kita masih dalam proses belajar itu diwajarkan makanya dalam fikih itu dalam aturan fikih itu sangat terkenal betul kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang bodoh ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang yang belum mengerti tetapi masih dalam tahap atau dalam proses belajar itu kesalahan itu akan ditoleransi akan ditoleransi kecuali untuk ia yang melakukan kesalahan tapi ceroboh artinya tidak ada usaha untuk belajar usaha untuk mengetahui caranya seperti apa misalkan kita ini sholat sholat itu persyaratannya banyak kemudian masalah batalnya sholat itu seperti apa nah seseorang ini fulang ini itu melakukan kesalahan ketika sholat tetapi ia masih dalam proses belajar nah itu kesalahannya ditoleransi maka status pelajar itu status orang mau menuntut ilmu belajar itu sangat penting jadi tidak ada istilahnya mantan pelajar itu tidak ada jadi pelajar itu harga mati kita ngaji kita belajar syariat islam itu harga mati jadi dari mulai lahir sampai mati kita harus punya status sebagai pelajar maka salah satu fadilahnya orang pelajar itu ketika mati dalam keadaan statusnya itu sedang dalam pelajar atau sedang dalam proses menuntut ilmu jadi tidak harus formal tidak harus sekolah tidak harus kuliah tidak harus ngondok yang penting kita masih punya usaha untuk belajar mengikuti pengajian pengajian menghadiri pengajian pengajian itu mendapatkan status pelajar ketika nanti mati ketika nanti mati itu akan dianggap sebagai syahid fil-akhirah jadi orang yang pelajar yang mati atau orang yang dalam proses belajar syariat islam terus dia meninggal dunia dia itu akan dianggap sebagai syahid fil-akhirah jadi syahid itu berarti dianggap orang yang mati dalam keadaan jihad jihad itu adalah berjuang baik berjuang membela agamanya Allah atau berjuang untuk menegakkan agama islam nah itu fadilah yang sangat tinggi karena syahid itu adalah sebuah sebuah hadiah ataupun pahala dari Allah yang sangat luar biasa jadi jangan sampai kita putus atau bosan untuk mengaji siapapun orangnya apapun pangkatnya kita gak boleh gengsi harus tetap belajar kita belum tahu misalkan kita terjun dalam masalah jual-beli perdagangan harus mau gak mau harus tahu teori masalah babu amalah agar tidak terjerumus dalam kesalahan jadi sangat banyak ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari agar kita terhindar dari perbuatan yang salah tanpa disengaja jadi jawaban rasulullah amal yang paling afdol amal yang paling baik itu adalah iman kepada Allah dan menekatkan agamanya Allah jadi jihad itu gak harus perang dalam taklim itu nasyrol ilmi juga termasuk jihad kalau ilmu itu gak dilestarikan agama udah punah jadi yang paling yang paling vital aslinya masalah nasyrol ilmi jadi kalau misalkan bukan kita sebagai orang muslim yang menghidupkan pengajian itu siapa lagi jadi kepengajian itu tujuan utamanya itu adalah ibqoi syariah menetapkan syariat agama Al-Quran dari dulu sampai sekarang masih utuh Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak berubah sedikitpun yaitu barokahnya ilmu karena orang-orang terdahulu sampai sekarang masih menjunjung tinggi pengajian masih menjunjung tinggi ilmu makanya syariat itu tidak hilang maka nanti tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang islam itu sudah tidak mau untuk mengaji jadi ilmu sedikit-sedikit hilang itu salah satu fitnah ataupun tanda kiamat itu hilangnya ilmu jadi kemudian misalkan pengen sodak wah itu paling baik apa nanti pada zaman nabi itu masih ada perbudakan kemudian nabi menjawab yang paling baik itu ya memerdekakan budak yang parasnya itu bagus kemudian harganya mahal kemudian dibebaskan itu amal yang baik sodak yang paling baik kemudian sobat ini bertanya lagi kalau tidak mampu artinya kalau misalkan diaplikasikan sekarang kalau misalkan ada orang pengen sodak kemudian tidak punya harta yang cukup maka ya semampunya kalau memang tidak mampu sama sekali maka membantu dengan istilahnya dengan tenaga jadi kalau misalkan tidak bisa membantu ada pembangunan masjid misalkan tidak bisa membantu secara ekonomi tidak bisa membantu secara dana tidak bisa membantu dana ya minimal membantu tenaga kemudian nanti terakhirnya minimalnya sebagai seorang mesli kalau tidak mampu kedua-duanya itu yang penting takkufu syatoka annafsik jadi menahan diri untuk tidak berbuat buruk jadi kita misalkan di hidup di masyarakat hidup di masyarakat kalau misalkan kita tidak bisa membantu pembangunan masyarakat tidak bisa membantu pembangunan desa yang minimal kita ikut gotong royong kalau gotong royong tidak bisa karena fisiknya lemah yang minimal tidak merusak lingkungan jadi iman nanti yang paling rendah perbuatan iman yang paling rendah itu adalah tidak merusak lingkungan karena al muslim man salimal muslimuna min lisan mihi wa yadihi jadi muslim itu adalah seseorang yang orang sekitar kita sekeliling kita itu tidak atau terselamatkan dari lisan dan tangan kita jadi kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain menjaga lisan kita agar tidak merugikan orang lain kemudian menjaga tangan kita untuk tidak merugikan orang lain itu muslim jadi min lisan min lisan jadi itu minimalnya seperti itu minimalnya kalau misalkan tidak bisa sotapok tidak berbuat buruk atau tidak merugikan lingkungan itu minimal jadi kalau misalkan membahas membahas islam-islam yang kadang itu merugikan merugikan lingkungan seperti pengeboman itu sangat miris tapi kalau misalnya kita belajar sejarah nabi itu nabi itu dulu juga di madinah itu hidup bergambingan dengan kaum yahudi nabi itu di madinah hidup bergambingan dengan kaum yahudi makanya ulama itu sudah sepakat yang namanya kafir atau non muslim itu dibagi dua ada kalanya harbi ada kalanya zimni kalau harbi itu adalah non muslim yang memang sukanya itu perang sukanya perang melawan orang islam nah itu harus diperangi balik itu harus diperangi tapi kalau kafirnya zimni kafir zimni itu kafir yang damai intinya gitu ya kasarannya gitu kafir zimni itu kafir yang damai yang menjadi tanggungan kita untuk menjaganya jadi kata rasulullah itu kafir zimni itu harus dijaga atau diperlakukan dengan baik diperlakukan dengan baik itu artinya tidak diusik tidak diusik kalau misalkan kita itu dakwah tidak apa-apa dakwah tetapi jangan sampai mengusik bahkan menghilangkan nyawa karena dakwatul madlum mustajabah walau kafiron dalam kitab jawratawahid itu dakwatul madlum mustajabah walau kafiron ini mengatakan doanya orang yang terdolimi itu pasti mustajabah pasti dijabah sama Allah walau kafiron meskipun orang madlum itu orang kafir makanya harus berhati-hati agar kita tidak bisa tidak merusak lingkungan tidak merugikan lingkungan tidak berbuat buruk kepada orang non muslim apalagi ke orang sesama muslim jadi muslim itu memang yang menjunjung tinggi kedamaian selagi itu masih tidak merendahkan muru'ah agama islam tapi kalau misalkan ada yang merendahkan muru'ah islam ya harus harus kita bela dengan mati-matian di takufu syarroka anil nas fa'innaha sodakwatun minka ala nafsik kemudian hadis yang kedua an abidharin aydhan radiyallahu anhu anna rasulullah s.a.w qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodak kata rasulullah itu seluruh anggota tubuh kita seluruh anggota tubuh kita ketika bangun di pagi hari itu mempunyai potensi untuk melakukan sodakoh jadi kalau dalam kitab dalam syarah riyadu solehin itu sodakoh diartikan dengan dua arti yang pertama sodakoh hakikoh atau secara hakiki yang kedua itu sodakoh secara majazi kalau secara hakiki kita sudah tahu sodakoh berarti kita mengeluarkan sebagian harta kita diberikan ke orang lain diberikan ke fakir miskin itu secara hakikoh tapi kalau secara majazi sodakoh itu adalah setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga sodakoh karena kebaikan yang kita lakukan itu secara tidak langsung itu kita memberikan pahala memberikan kebaikan pada diri kita misalkan kita sholat duha dengan sholat duha ini kita mendapatkan pahala pahala ini bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri itu juga sodakoh jadi sodakoh itu adalah memberikan kemanfaatan memberikan kemanfaatan baik untuk orang lain ataupun diri sendiri itu juga sodakoh kita berbuat baik kemudian menjaga untuk tidak melakukan kehroman untuk menyelamatkan diri kita di akhirat itu juga sodakoh makanya yusbihu ala bunli sulama min ahadikum sodakoh setiap di pagi hari tubuh kita itu mempunyai potensi untuk melakukan sodakoh makanya ada salah seorang wali itu bersyukurnya itu sangat sangat ini apa namanya sederhana beliau itu setiap pagi beliau berdoa kalau kita alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amadana wa ilayhi musul tapi kalau beliau itu alhamdulillah illadzi ma sawwar waji wajhal kalbi kata para wali kata wali ini itu alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak merubah wajahku dengan wajah seekor anjing jadi sesederhana itu karena ketika kita bangun tidur secara tidak langsung itu seperti ini ketika kita bangun tidur tangan kita masih sehat mata kita masih sehat kuping kita masih sehat kaki kita masih sehat semuanya masih sehat itu harus bersyukur karena memang di pagi itu berarti untuk hari ke depannya untuk melakukan pada hari itu punya potensi untuk menambah kebaikan bisa menenggarkan perkara-perkara yang baik bisa melihat perkara yang baik bisa belajar bisa mengaji bisa ibadah itu adalah bentuk syukur yang sesederhana jadi diawali di pagi hari dengan seperti itu harus bukan ini jadi dengan anggapan ataupun pikiran seperti itu karena kita jangan sampai punya punya fikiran saya tidurnya aman-aman saja saya tidurnya gak gak ngapa-ngapain ya sudah pastilah kalau bangunnya itu sehat gak boleh seperti itu karena kalau sifat kudroh dalam sifat kudrohnya Allah tetapnya kita kita masih utuh kita masih utuh kita masih hidup itu tidak lepas dari sifat kudrohnya Allah bukan berarti Allah menciptakan manusia kemudian selama hidupnya dilepas kemudian nanti ditentukan lagi pas mati jadi sifat kudroh itu berfungsi terus terus menerus jadi istilahnya kalau di tauhid ini sedikit bahas tauhid di tauhid itu sifat kudroh kudroh itu kuasa sifat kuasa itu adalah sifat untuk mewujudkan dan meniadakan ketika Allah menciptakan sesuatu itu dengan sifat kudroh Allah menciptakan manusia menghidupkan manusia melahirkan manusia itu sifat kudroh kemudian Allah mematikan meniadakan manusia itu juga dengan sifat kudroh jadi sifat kudroh itu ta'aluknya ada tiga solohi kodim tanjisi hadis sama kubtoh kalau solohi kodim Allah punya sifat kudroh ta'aluknya solohi kodim jadi sifat kudrohnya Allah sifat kuasa sifat kemampuannya Allah itu sudah pasti beda dengan manusia contohnya misalkan seperti ini manusia itu ketika lahir ketika lahir itu diumur setahun dua tahun mungkin belum bisa bicara belum bisa berjalan berarti kemampuan berbicara kemampuan berjalannya manusia itu lemah karena yang awalnya tidak bisa menjadi bisa berarti dalam proses belajar umur satu tahun belum bisa berjalan umur satu tahun belum bisa berbicara kemudian di umur tiga tahun empat tahun baru bisa berbicara tapi kalau sifat kudrohnya Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan tidak diawali dengan ketidakbisaan jadi sifat kudrohnya Allah pada zaman azali pada zaman dimana makhluk itu belum diciptakan itu bukan berarti Allah belum bisa menciptakan itu bukan berarti Allah itu belum bisa menggunakan sifat kudrohnya jadi itu kepatasan Allah untuk menggunakan sifat kudroh pada zaman dimana makhluk belum ada yang diciptakan kalau bayi beda lagi bayi tidak tidak bisa berbicara pada umur satu tahun karena memang tidak mampu bukan karena tidak mau karena tidak mampu tapi kalau Allah pada zaman dulu sebelum makhluk apapun diciptakan itu bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan tapi bisa itu berarti sholohi kodib jadi sempurna sifat kudrohnya Allah kemudian Tanji Zihadis merealisasikan secara nyata Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad secara nyata itu Tanji Zihadis berarti sifat kudroh benar-benar digunakan secara nyata kemudian setelah ada setelah wujud itu tidak dilepas begitu saja tapi berta'aluk dengan kodoh jadi adanya kita kesehatan yang kita miliki hidup yang kita miliki ini kehidupan yang kita miliki itu karena genggaman sifat kudrohnya Allah jadi selama ada dalam genggamannya Allah si fulan ini hidup kemudian dilepas mati digenggam lagi selama dalam genggaman ini mati terus makanya nanti fasenya orang itu hidup tanji si hati dengan sifat kudroh hidup selama hidupnya itu berada dalam genggamannya jadi kita itu masih sehat kita masih bisa melihat itu karena memang sifat kudrohnya Allah bukan karena ikhtiarnya kita bukan karena misalkan kita ini menjaga kesehatan itu hanya ikhtiar tetapi yang menentukan secara total itu sifat kudrohnya Allah ini orang ini bakalan sakit atau tidak orang ini bakalan hari ini masih hidup atau tidak itu yang menentukan sifat kudroh atau kudrohnya Allah itu jadi kita dalam sehari hari ini setiap hari setiap pagi itu harusnya bersyukur karena masih berada dalam sifat kudroh atau kudrohnya Allah selama ada itu masih jadi tidak lepas tidak lepas kemudian nanti ketika sudah tiada sudah tiada meninggal selama meninggal ini berada dalam sifat kudrohnya Allah jadi wujud adam ada tiada jadi misalkan fasenya itu diwujudkan terus berlangsung kehidupan dimatikan terus diberlangsung mati di alam kubur kemudian dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat itu nanti dibangkitkan lagi jadi fasenya seperti itu nah itu dari awal proses kehidupan manusia dari awal wujudnya makhluk ini sampai nanti di akhirat nanti di surga ataupun di neraka itu tidak lepas dari sifat kudrohnya Allah jadi kita tidak boleh sombong tidak boleh tidak boleh ujuk dengan ikhtiar yang kita miliki jadi dalam konsep tawakkal itu memang harus tawakkal itu wajib dalam konsep tawakkal itu wajib karena memang kita berikhtiar kita tolak berizki mencari riski kita belajar tapi yang menentukan nanti pintar dia menentukan dia sukses dia menentukan yang menentukan ia itu kaya itu ya Allah jadi yang hanya bisa kita lakukan itu ikhtiar untuk nanti hasilnya itu murni atas dasar kudroh dan irodahnya Allah jadi itu yang menjadi pedoman kita harusnya ya itu pedoman kita jadi dari awal kita hidup sampai nanti mati itu ya sifat kudrohnya Allah jadi prestasi yang kita lakukan seharusnya tidak sepatutnya kita banggakan karena itu murni sifat kudrohnya Allah jadi harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah fakullu tasbihatin sodakoh wakullu tahmidatin sodakoh wakullu tahlilatin sodakoh wakullu takbiratin sodakoh jadi kita zikir zikir itu juga sodakoh membaca tasbih subhanallah membaca tahmid alhamdulillah membaca takbir Allahu akbar itu juga sodakoh karena ada manfaatnya jadi kemanfaatan yang bisa didapatkan baik diberikan ke orang lain ataupun diri sendiri itu dinamakan sodakoh wa amrun bil ma'rufi sodakoh wa nahyun anil mungkari sodakoh memerintahkan orang lain untuk berbuat baik itu juga sodakoh wa nahyun anil mungkar sodakoh jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak selamanya wajib ya jadi melihat kondisi kita amar ma'ruf nahi mungkar itu memerintahkan perkara yang baik mencegah perkara yang buruk tapi harus tahu kondisi dalam fikir itu yang menjadi skala prioritas itu ada nyawa nyawa harta kemudian muru'ah muru'ah itu kewibawaan gitu ya kemudian nasab nah nyawa ini harus diangkat setinggi-tingginya misalkan seperti ini misalkan ada orang ini belum sholat orang ini belum sholat tapi ada temannya ini sakaratul ma'ut atau misalkan temannya itu tiba-tiba sekarat temannya ini tiba-tiba sekarat itu hal yang harus dilakukan itu menyelamatkan nyawa dulu dibanding sholat dibanding dibanding sholat jadi nyawa itu menjaga nyawa itu diprioritaskan makanya syariat islam di fikih itu nanti semua peraturan fikih itu nanti prioritasnya itu menjaga nyawa menjaga harta menjaga harta menjaga menjaga nasab itu nanti peraturannya merujuknya kepada itu jadi misalkan dalam ada dua hal yang saling wajib gitu ya ada dua hal wajib kita harus milih salah satunya ya kita harus tahu prioritas jadi misalkan dalam kasus tadi kita dahulukan menyelamatkan nyawa dulu setelah menyelamatkan nyawa baru sholat jadi nanti misalkan nanti ternyata waktunya sudah sudah habis itu kodok tapi kodoknya tidak dianggap dosa kemudian dalam hal ini amar ma'ruf nah yang mungkar pun sama seperti itu jadi harus melihat kondisi misalkan ada kemungkaran di pinggir jalan ya ada misalkan tawuran ataupun perkelahian kalau misalkan kita amar ma'ruf nahi mungkar tapi membahayakan nyawa kita kalau ikut melerai misalkan itu dapat membahayakan bahkan kita ikut terbunuh kita ikut terbunuh jadi apa namanya taruhannya nyawa itu yang harus diambil itu adalah ingkar bil kolbi jadi harus tahu kondisi kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa namanya dengan dengan tindakan itu tidak membahayakan ya kita tindak misalkan ke anak ke anak sendiri ke anak kita sendiri kemudian langsung amar ma'ruf nahi mungkar itu kan gak ada bahayanya karena kalau misalkan memerintahkan kebaikan ataupun melarang untuk tidak melakukan keburukan tidak akan ada dampak yang membahayakan tapi kalau misalkan di jalan raya misalkan kita harus tahu yaitu urusannya polisi makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus dilakukan dengan tindakan tetapi nanti ada satu kondisi yang dilakukan dengan ingkar bil kolbi artinya kita cukup tahu di hati oh ini perbuatan yang buruk gak boleh tapi kalau misalkan kita ikut melerai dengan tindakan dapat membahayakan nyawa nah itu yang dipilih itu ingkar bil kolbi jadi minimal itu kita sebagai seorang mu'min harus punya itu kalau kita dalam tindakan itu gak bisa minimal di hati kita masih masih tahu oh ini perbuatan baik ini perbuatan jelek ini perbuatan yang haram itu minimal di hati-hati kita seperti itu makanya dalam kesimpulan hadis yang kedua ini kita di pagi hari punya potensi itu bisa takbih bisa membaca Allahu Akbar bisa membaca tahmid bisa melakukan ibadah kemudian memberikan kemanfaatan pahala ke diri kita sendiri dan itu semuanya itu bisa tercukupi dengan dua rokaat sholat duha jadi di pagi hari kita sholat duha ini ya sholat duha ini sudah mencakup semuanya gitu ya mencakup semuanya sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah masih memberikan kesehatan di pagi hari masih memberikan keutuhan terhadap raga kita ya di pagi hari itu sebuah bentuk syukur nah syukur itu nanti tapi tentu ayat ini itu ada beberapa pentafsiran jadi kita jangan sampai salah arti jangan sampai kita akhirnya karena ayat ini suudan kepada Allah misalkan saya sudah bersyukur tapi kok riskinya gak bertambah saya sudah bersyukur tapi kok keberkahan hidupnya gak bertambah itu harus tahu jadi harus tahu tafsirnya salah satu tafsir daripada hadis ayat syukur ini itu semua perkara tidak ada pengecualian jadi ketika bersyukur itu pasti Allah menambahkan kenikmatannya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu pasti Allah menambahkan kenikmatannya tanpa kecuali 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 5 ini 5 ini salah satunya itu riski riski itu tidak cukup dengan syukur riski itu tidak cukup dengan syukur terus riskinya tambah gak cukup seperti itu jadi kalau misalkan kita semua sudah bersyukur tapi kok riskinya tetap seret riskinya tidak bertambah itu jangan suudan karena memang urusan riski itu bilmasyiat tergantung kehendaknya Allah jadi kalau dalam riski itu tidak masuk dalam konsep jadi inti dari ayat itu lebih ke kesehatan kalau sehat itu muta kalau kita bersyukur kita masih bisa berjalan kita masih bisa melihat itu pasti Allah akan menambahkan kenikmatan itu jadi akan menambahkan keberkahan mata kita untuk melihat kebaikan telinga kita untuk mendengarkan kebaikan tangan kita untuk melakukan kebaikan itu pasti kalau dalam masalah kesehatan tapi kalau dalam masalah riski itu harus ada upaya lain tidak cukup dengan bersyukur riskinya berkah riskinya bertambah maka salah satu penghalang daripada riski itu adalah jadi jadi riski itu terhalangi karena dosa jadi kalau misalkan biasanya lancar kok tidak lancar hari ini misalkan ya itu kita harus intropeksi diri berarti jangan-jangan dosa kita yang dilakukan itu semakin banyak karena dosa itu bisa menghambat terhadap riski tentu riski yang riski yang barokah riski yang manfaat tapi kalau riski itu bukan dilihat dari kekayaan riski itu tidak dilihat dari nominalnya tetapi riski itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan misalkan kita punya uang 1 juta kita hanya bisa makan 500 kemudian 500 nya tidak bisa kita manfaatkan berarti riski kita itu hanya 500 jadi riski itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kita dan bisa dimanfaatkan oleh kita jadi misalkan ada punya harta yang banyak tapi tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri itu berarti bukan riski itu hanya aset saja aset saja kekayaan saja jadi riski dengan kaya itu beda kita harus membedakan itu antara riski dan kaya jadi misalkan kita punya uang kemudian disodakohkan berarti uang ini adalah sesuatu yang manfaat memberikan pahala ke kita itu berarti riski jadi riski itu bukan berarti yang hanya kita makan tetapi yang mempunyai kemanfaatan yang mempunyai dampak manfaat ke diri kita jadi harta yang mempunyai dampak manfaat ke diri kita itu namanya riski kalau selain itu yang gak bisa kita manfaatkan baik secara raga secara tubuh kita gak bisa memanfaatkan kemudian gak ada manfaatan yang lain itu berarti bukan namanya riski nah itu penjelasan dari Imam Ghazali kalau bisa dicek itu nanti di kitab ihya itu dalam bab syukur itu ada beberapa spesifikasinya kita harus tahu itu jadi itu menjadi pola fikir kita itu menjadi mindset mindset kita agar tidak seudan kepada Allah jadi kita sudah berbuat baik sudah syukur kok gak bertambah karena kita gak tahu ternyata dalam Al-Quran itu ada istilahnya insya'a jadi Allah akan menambahkan riski min hay sulayah tasib insya'a Allah akan yawayar suku min hay sulayah tasib insya'a jadi Allah akan memberikan riski jika memang Allah berkahandang jadi itu adalah sebuah pemahaman yang harus kita bangun agar kita tidak suudan kepada Allah tidak semelulu menyalahkan Allah kita harus semudan apapun yang menjadi keputusan dari Allah itu yang terbaik kemudian yang terakhir yang terakhir yub'asukullu abdin ala ma'amata ini adalah kesimpulan terakhirnya kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu bukan tanpa alasan meskipun kita tahu orang ini manusia ini selamat yang menyelamatkan ia dari api neraka itu murni rahmat dan ridhonya Allah jadi bukan karena amal ibadahnya kalau masalah pahalanya bukan masalah pahalanya kalau pahalanya itu gak sebanding pahala yang kita dapatkan itu gak sebanding dengan kenikmatan surga yang sifatnya itu abadi itu gak sebanding maka itu sudah menjadi kesepakatan ulama yang ketika ada orang masuk surga itu karena rahmat dan ridhonya Allah bukan karena amal ibadahnya terus apa tujuan amal ibadah tujuan amal ibadah itu adalah jadi kebaikan yang dilakukan yang kita lakukan semakin banyak melakukan kebaikan semakin kita menuruti perintah Allah melakukan kewajiban meninggalkan larangan itu bukan pahala itu yang menyebabkan ke surga tetapi ini menjadi wasilah perantara jadi kebaikan ini yang kita lakukan itu untuk menumbuhkan rasa atau menumbuhkan harapan baik kepada Allah jadi semakin orang ini baik pasti punya harapan baik ke Allah sama seperti pelajar misalnya murid ini belajar terus setiap harinya belajar ketika datang waktunya ujian setelah ujian itu pasti diharapan mempunyai harapan ini guru saya pasti ngasih nilai baik ini guru saya pasti ngasih nilai bagus karena saya sudah belajar beda lagi dengan murid yang tidak pernah belajar ketika dia tidak belajar sama sekali bahkan sama sekali tidak pernah belajar ketika datang waktunya ujian yang tidak mungkin ada harapan tidak mungkin ada harapan ini kayaknya saya ranking satu kayaknya nilainya bagus tidak mungkin harapan seperti itu jadi kebaikan pun sama kebaikan yang kita lakukan ini itu tujuannya agar memumpuk rasa memumpuk harapan menambah kepercayaan diri kepada Allah bahwasannya Allah itu akan memberikan kebaikan ke kita Allah itu akan memberikan keputusan terbaiknya gelak diaumul akhirah itu kan karena kebaikan jadi pede istilahnya pede kita melakukan kebaikan itu agar percaya diri khusnudun kepada Allah untuk menghadap ke Allah diaumul akhirah kemudian lanjutannya jadi rahmatnya Allah itu turun kepada orang-orang yang selalu khusnudun kepada Allah ketika misalkan kita punya keyakinan Allah itu darrohman arrohim kita yakin betul kita meyakini betul Allah itu arrohman arrohim ya pasti pasti Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang punya keyakinan seperti itu jadi ketika nanti datang Sakaratul maut dimana pada saat Sakaratul maut ini seseorang sudah gak bisa ibadah lagi karena waktunya sangat pendek Sakaratul maut itu waktunya sangat singkat jadi dia tidak sudah gak bisa lagi beramal gak bisa lagi melakukan kebaikan kebaikan jadi yang menyisakan itu adalah rasa khusnudun jadi ketika nanti dia itu mati dalam keadaan khusnudun maka dia bangkit nantinya di yaumul akhir sesuai dengan sangkaan khusnudun ketika dia mati keyakinan atau rasa di hatinya itu khusnudun Allah akan memberikan rahmatnya Allah akan memberikan kanugerahannya Allah itu zat yang ar-rahman ar-rahim Allah itu zat yang maha baik Allah yang kita kenal di dunia ini itu Allah yang nantinya akan kita ketemui di akhirat Allah itu zat rahman nanti nanti kita dibangkitkan itu sesuai dengan keyakinan itu maka yuk asu kulu kulu abdin alama mata jadi setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya jadi kalau dalam selama hidupnya itu berbuat buruk pasti pas sakratul maut yang ada rasa takut yang ada rasa takut jadi jangan-jangan nanti di akhirat Allah siksa saya jangan-jangan Allah itu di akhirat nanti masukkan ke neraka itu hal yang harus dihindari jadi hal yang wajib dilakukan ketika sakratul maut itu adalah khusnudun Allah itu rahmatnya luas Allah itu memberikan kanugerah Allah itu memberikan anugerah Allah itu zat yang maha pengasih Allah itu zat yang nantinya akan memberikan surga ke orang yang baik nah itu khusnudun itu yang menjadi modal jadi kesimpulan dari kebaikan itu seperti itu kita harus berpikir rahmatnya Allah itu luas rahmatnya itu Allah itu luas dibandingkan dengan kasih sayangnya seorang ibu ke anak itu jauh lebih kasih sayang Allah jadi Allah pasti mengasihi hamba-hambanya yang beriman hamba-hambanya yang baik dan kita harus percaya Allah itu maha pengampun jadi itu harus mempunyai keyakinan seperti itu Allah itu maha baik Allah itu maha pengampun nah rasa percaya diri ini itu dibangun dengan kebaikan jadi kebaikan yang kita lakukan selama di dunia baik kebaikan ibadah ataupun sosial itu berarti sesuai dengan apa nantinya menjadi rasa khusnudun kita jadi kesimpulannya seperti itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf lanjut ke sesi pertanyaan yang pertama dua pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak yang selamat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ibu-ibu ibu-ibu artinya amalan ibadah kita itu akan diberikan kepada orang yang lebih baik tapi juga ada yang berdapat bahwa ada malekat albador yang membawa amal ibadah kita menuju ke langit ke setelah ke mutahan tapi di langit pertama saja bimbah ini sudah dihalang artinya tepalkan lagi lah amalan itu kepada pemiliknya artinya hangus bagaimana orang yang bergibah itu akan bakul sebelumnya saya juga bakul terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masalah sifat wajib ya jadi nanti ada sifat kalang kemudian mutakaliman ada sifat sama kemudian samian ada sifat basur kemudian basuron itu sama seperti ini kita bisa berbicara Allah itu mempunyai sifat kalang Allah itu berbicara mempunyai sifat berbicara kalau mutakaliman itu maha berbicara kalau dicontohkan ke kita saya ini berbicara ya mempunyai sifat kemampuan berbicara tapi pada saat pada saat diam itu berarti bukan mutakaliman kalang berbicara mutakaliman itu orang yang berbicara kalau misalnya dinahunya seperti itu orang ini bisa berbicara ya tapi lagi gak berbicara lagi gak ngomong dia lagi diam berarti dia mempunyai sifat kalang tapi gak mutakaliman kalau mutakaliman itu berarti dia punya sifat berbicara juga lagi berbicara ya juga lagi berbicara artinya mutakaliman itu adalah sebuah sifat ataupun status bahwa ia melakukan sifat tersebut kita bisa berjalan tapi kita semua lagi duduk berarti kita punya sifat berjalan tapi bukan orang yang berjalan kita punya potensi kemampuan berjalan tapi bukan lagi berjalan berarti kita itu masyik tapi bukan masyikun kita bukan orang yang berjalan sama seperti itu tapi kalau Allah itu al-kalam berarti Allah punya sifat berbicara mutakaliman Allah itu maha berbicara Allah itu selalu berbicara jadi berbicaranya Allah itu berbeda dengan kita kalau kita ada diamnya misalkan saya berbicara ada sesekali diam tapi kalau kalamnya Allah itu tidak diselah-selah ini dengan sukut tidak diselah-selah ini dengan diam jadi istimror terus sifat kalamnya Allah itu terus menerus kemudian sifat kalamnya Allah itu tidak terdiri dari huruf kemudian nanti kita apa namanya bagaimana nanti bentuk kalamnya Allah itu seperti apa kita tidak tahu makanya itu sangat masyur fa'innal galama lafifu adin fa'innamaju'ilal lisanu alamah jadi secara aslinya itu kalam itu tidak ada suaranya saya ini ada fu'at fu'at itu hati nurani di hati saya kerentek misalkan saya lagi kerentek misalkan kayak pengen memikirkan apa ngomong sesuatu misalkan saya pengen minum misalkan ya di hati kita di nurani kita saya pengen minum kemudian diucapkan dengan lisan saya mau minum nah itu lisan itu hanya sebagai tanda saja aslinya kalam itu yang di hati yang di hati nurani itu yang gak ada suaranya makanya sifat kalamnya Allah itu nanti gak ada suaranya kemudian istimror baik Allah itu punya sifat kalam ya juga mutakaliman Allah itu punya kemampuan berbicara dan Allah itu ya selalu berbicara jadi sifat itu jadi mutakaliman itu adalah sebagai bukti bahwasannya Allah itu selalu melakukan kalam istilahnya gitu perbedaan sama kalam dan mutakaliman maha itu istilahnya kalau dalam nahunya itu pelaku pekerjaan pelaku pekerjaan kemudian masalah hibah dalam masalah versi versi masalah amaliah yang berupa pahala ataupun berupa yang tadi saya mohon menjelaskan tentang hayat dan hayat oh hayat dan hayat jadi kalau hayat itu sama seperti itu itu kan sifat ma'ani jadi sifat ma'ani dan makna wiyah itu kan sudah termasuk hayan hayat hayat hayan kalam mutakaliman kemudian basor basiron itu semua sama seperti itu tetapi kalau sifat hayan hayat dan hayan itu sebagai bukti saja jadi makna wiyah itu adalah sebagai bukti dari sifat ma'ani sifat 20 wajib itu terdiri dari salah satunya itu sifat ma'ani dan makna wiyah ma'aninya itu hayat itu hidup makna wiyahnya maha hidup maha hidup itu sebagai bukti bahwasannya Allah itu mempunyai sifat hidup maha berbicara itu sebagai bukti bahwasannya Allah itu mempunyai sifat berbicara maha melihat itu adalah bukti bahwasannya Allah itu mempunyai sifat melihat jadi makna wiyah itu sebuah bentuk penguatan ataupun sebagai bentuk bukti dari sifat ma'ani orang ini misalkan ada orang hidup tapi lagi tidur kan gak bisa dibuktikan dia itu beneran hidup atau tidak kemudian dia bangun bisa bergerak nah pergerakan ini menjadi bukti bahwasannya dia itu hidup jadi dia hayat dan hayan jadi Allah juga seperti itu Allah punya sifat hidup dan bisa dibuktikan dengan hidupannya buktinya terjadinya atau adanya alam semesta ini itu sebagai bukti hayatnya Allah wujudnya Allah itu seperti itu jadi makna wiyah itu adalah sebagai penguat ataupun bukti dari sifat ma'ani makanya itu kalau misalkan kehidupan kan bentuknya kan gak pasti gak kelihatan kan kalau hidupkan hanya status saja kan kita duduk ya hidup berdiri ya sedang hidup tapi kalau misalkan dijelaskan dengan itu yang tadi berbicarakan lebih gampang karena itu sama antara hayat hayan sama samian basor basiron kalam mutakaliman itu sama nantinya ma'ani makna wiyah hanya sebagai penguat atau bukti saja orang ini misalkan kalau kita digambarkan di manusia orang ini beneran bisa berbicara gak terus ngomong oh berarti mutakaliman berbicara jadi gak mesti orang yang bisa berbicara itu berbicara gak selamanya orang yang bisa berbicara itu berbicara tapi Allah itu punya sifat kalam dan selalu kalam Allah itu punya sifat berbicara dan selalu berbicara Allah itu mempunyai sifat hayat dan selalu hayan kalau kita ada matinya manusia punya sifat hayat tapi ada matinya tapi kalau Allah Hayat dan selalu hayan Sampai kapanpun Kemudian masalah Kalau dalam masalah Afdhuliyah Kemudian masalah Pahala, kemudian masalah Dosa, itu Kalau dalam Diihiannya itu seperti ini Kita itu Hadis yang Diberikan Rasulullah, misalkan Ada satu sisi Amalan yang Fadilahnya itu bisa menghapus Dosa Mata akhoro wa mata kodam, misalkan Dosa yang terdahulu atau dosa Yang akan datang, itu akan terhapuskan Misalkan menemui Atau fadilahnya Malam letul qadar, ataupun sebaliknya Dosanya hibah ini Akan bisa menahan Daripada Pahala Nah itu harus seimbang Kata Rasulullah itu Karakternya seperti ini Rasulullah itu akan memberikan Pengertian Memberikan pemahaman Memberikan Hadis itu Sesuai kondisinya orang Kalau orang ini buruk Ya dikasih hadis-hadis Yang sifatnya mengancam Kamu gak boleh Kalau kibah itu bisa Menyandra Menyandra Pahala kamu Bahkan pahalanya bisa Gak sampai ke Langit Tetapi Tersendat di langit Keberapa Tapi Kalau misalkan Melihat orang yang Baik Misalkan ya Orang yang baik Ya bilang Kebaikan itu Yang paling baik Ini Jadi Masalah Itu Ketidak Tidak ada yang Pasti Istrinya gitu Tidak ada yang Pasti Karena Kalau kita Telusuri Telusuri itu Banyak Amalia-amalia Yang Kontra Yang kontra Misalkan di satu Sisi Gibah itu Bisa melebur Pahala Tapi di satu Sisi Orang ini Melakukan Kebaikan yang Menghilangkan Semua dosa Kan Kontradiksi Kontradiksi Makanya itu Yang tadi Yub Aswala Gulima Mata itu Nanti Ketika mati itu Tidak lagi Berbicara Masalah dosa Ketika mati itu Tidak lagi Berbicara Masalah Pahala Jangankan Dosa Kebaikan pun Gak boleh Dibahas Jadi yang Tersisa itu Ia Busnudun Akan Rohmatnya Allah Jadi nanti Semuanya itu Karena Rohmatnya Allah Jadi entah Itu dia Ribah Entah itu Dia itu Melakukan Dosa yang Bisa Menyandat Bisa Menghambat Pahalanya itu Sampai Ke Allah itu Nanti Pada akhirnya itu Karena rohmatnya Allah Di hadis ini Itu Saya bacakan ya Ada Orang Ahli Maksiat Tapi karena Mendapatkan Rohmat Allah Dosanya itu Tidak dianggap Semua Misalkan Zina itu Adalah Dosa yang Sangat besar Bahkan Lebih besar Dari Hibah Disini itu Ada hadis Saya bacakan Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Bainama 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 Rajulun Yamsi Bitorikin Istadda Alihil Atos Fawajada Bi'uran Fanazala Fihah Fasyariba Tumma Khoroca Faidha Kalpun Yalhasu Yakkulustara Minal Atos Fakolar Rajul Lakot Balaguh Hadal Kalba Minal Atos Kemudian Firiwayatin Bainama Kal Bun Yuti Fubirik Birokiyah Kot Gada Yaktul Atos Idro At Subahiyun Nah ini Bahiyun itu Kalau disininya itu Pelacur Ada Seorang Pelacur Sedang Berjalan Kemudian Ketemu Atau Bertemu Dengan Seekor Anjing Yang sedang Kehausan Yang karena Kehausan ini Hampir Mati Hampir Mati Akhirnya Si Pelacur Ini Punya Kebaikan Ngambilin Air Dengan Hufnya Kalau Sekarang itu Sepatu Dengan Sepatunya Diambilin Air Kemudian Dikasihkan Keanjingnya Sehingga Keanjingnya Tidak 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 Kebaikan Kebaikan Itu Rahmat Allah Turun Sehingga Dosa Yang Dilakukan Si Pelacur Ini Sudah Tidak Dilihat Lagi Karena Saking Besarnya Rahmat Allah Jadi Nanti Kemudian Fayat Gulul Jannah Si Pelacur Ini Masuk Kedalam Surga Jadi Kalau Misalkan Kita Melihat Bahayanya Jangan Sampai Kita Menjadi Tidak Percaya Diri Kemudian Bahkan Jangan Sampai Kita Menghilangkan Harapan Terhadap Allah Untuk Berbuat Baik Kepada Kita Jadi Misalkan Manusiawi Itu Memang Tempatnya Salah Manusiawi Itu Pasti Tidak Luput Dari Kesalahan Tapi Jangan Jadikan Kesalahan Itu Menjadi Putus Asa Karena Putus Asa Itu Dosa Besar Harusnya Orang Itu Optimis Punya Harapan Baik Kepada Allah Agar Allah Itu Juga Memberikan Apa Yang Menjadi Harapannya Itu Itu Masalah Masalah Apa Namanya Bentuk Nyatanya Seperti Apa Nanti Bahalanya Boncos Atau Apa Yaitu Yang Kelendaknya Allah Karena Memang Masuknya Orang Ini Kedalam Neraka Atau Surga Itu Tidak Dilihat Dari Dosa Tidak Dilihat Dari Bahalanya Banyak Tetapi Murni Karena Rahmat Dan Fadalnya Allah Sama Seperti Ini Bahkan Kalau Di Pelacur Ini Lebih Dosanya Lebih Besar Dari Tiba Sama Selain Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Insya Allah Hukum Insya Allah Atau Pas Mamba Nabi Sama Dari Maka Atun Saya Selama Ini Selama Sama Tukan Ada Sudah Di Tuhan Makin Itu kan aku yang gak aku ya Pak Ustaz. Itu satu, belum bisa memahami Pak Ustaz. Yang pertanyaan saya, makmah dan maha-akmah ini yang bagaimana? Mohon dijelaskan dengan contoh-contoh yang mempunyai konten. Terus Pak Ustaz supaya saya bisa memahami dalam hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam asmanya Allah itu nanti ada al-akbar, kemudian a'udham, kemudian a'lah. Ini adalah sifat tafdil. Kalau di ini af'alu tafdil. Jadi sifat al-tafdilnya Allah itu kita anggapan ya, kita memahami Subh'ana Rabbiyal Azim. Allah itu maha yang paling agung, azim. Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subh'ana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subh'ana misalkan Allahu Akbar. Kita ketika memahami sifat-sifat yang bersifat agung, yang bersifat besar. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. Itu kan berarti sifat al-jebar, sifat yang lebih unggul daripada yang lain. Yang harus kita tanamkan itu, yaitu dari semua yang kita lihat di dunia ini, kemampuan manusia bisa punya rasa kasih sayang, bisa membuat sesuatu. Itu kita harus percaya Allah itu lebih dari itu. Allah itu lebih dari itu dalam semua aspek, dalam semua aspek kehidupan. Jadi ketika kita melihat, orang kok kelukisnya bagus banget, misalkan gitu ya. Di kehidupan nyatanya, orang kok kelukisnya bagus banget. Kita jangan lupa, Allah itu al-aqam, Allah itu maha agung. Allah itu bisa melakukan lebih dari sekedar melukis. Melukis yang indah saja sudah membuat kita takjub. Apalagi Allah yang membuat alam semesta ini, misalkan seperti itu. Ataupun kita melihat kekuatan. Misalkan ada seorang petinju, kuat banget ini. Petinjunya kuat banget. Ya kita harus beranggapan Allah itu lebih jauh lebih kuat daripada ini. Jadi ketika kita melihat asma tafdil, asma tafdilnya Allah itu kita harus, ketika kita melihat kekuatan ataupun keajaiban ataupun ketakjuban di dunia ini itu harus ditanamkan dalam hati. Allah itu lebih dari itu. Jadi al-aqam, akbar. Tetapi harus tidak boleh terbesit Allah itu sama seperti makhluk. Misalkan Allahu Akbar, Allahu aqam, Allah itu agung. Itu bukan berarti zatnya Allah itu besar. Jadi masalah zatnya yang kita lihat itu, itu pasti berbeda dengan Allah. Gambarannya seperti ini. Misalkan HP, misalkan HP gitu ya. HP itu memorinya itu 2GB. Berarti selama di luar dari memori ini, HP itu tidak akan tahu. HP itu tidak akan bisa difungsikan. Misalkan dengan 2GB ini bisa mendownload 10 aplikasi. Berarti selain 10 aplikasi ini, tidak bisa. HP ini tidak bisa. Sama seperti otak kita gitu ya. Otak kita itu dikasih batasan. Batasnya otak kamu itu melihat makhluk gitu ya. Tidak bisa melihat Allah. Jadi yang kita lihat ini, itu ya makhluk. Jadi ketika kita beranggapan Allah seperti apa, ya berarti Allah itu adalah zat yang tidak pernah kita ketemui. Yang beda dengan siapapun, beda dengan apapun. Yang maha besar, besarnya pun bukan kayak besarnya gunung, bukan seperti besarnya bangunan. Tidak seperti itu. Pokoknya Allah itu tidak ada dalam otak kita. Ya, zatnya Allah itu tidak ada dalam otak kita. Karena memang Allah sudah menyeting, sudah mengatur itu. Manusia itu tidak bisa, otaknya itu tidak akan sampai untuk menggambarkan datnya Allah. Jadi kalau misalkan menemui sifat-sifat Allah Maha Agung, Allah Maha Besar itu, arahannya bukan ke dat, tetapi sebagai kekuatan saja. Begitu besar kekuasaan Allah. Begitu besar irodahnya Allah. Begitu besar atau agung rahmatnya Allah. Jadi lebih diarahkan ke situ. Keagungannya itu lebih ke situ. Jangan diarahkan ke bedatnya Allah. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Bisa.. Mohon maaf ya. Saya akhiri dengan doa. Mudah-mudahan. Pengajian pada pagi hari ini. ketika ada kesalahan semoga Allah memberikan kita hidayah taufik ke depannya karena memang kebenaran hanya milik Allah jadi jangan-jangan penjelasan saya tadi salah, jadi mudah-mudahan ketika ada kesalahan, di esok hari ada yang membenarkan, harapan kita dan semoga pengajian kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan parokah untuk ke depannya bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa mughla'ana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi na'amuhika fi masyidah, ya Rabbana laga alhamdu kama yambadili celari wajika wajika wa adhim sultanik, Allahumma gfirlana wa liwalidina wa rahamhumka ma rabbawuna syuhara, Allahumma rizukna ilman nabiyyin, wa hildal mursalin wa ilhaman malayik talimqarrabin, virahmatika ya arhaman rahimin ya Rabbil, ya Rabbil, ya Rabbil mustafa ghalih maqasidana, wa gfirlana wa salamu alayka ya Sayyidi, ya Rasulallah khutbiyyadhi qulas khiladhi adhibni ya adhibni, Rabbana ظلمna anfisana, wa idlam taqfilana, wa ta'fumna lanukunana mil khasirin, Rabbana atina fi dunya hasanah, fi al-akhirah bihasana tawwakbina, azabanna Allahumma khitimnana bi iman, Allahumma khitimnana bil isram, Allahumma khitimnana bil ihsan, Allahumma khitimnana bi khusnil khatimah ya mukallib al-kulub sabith kulubana ala dhinik wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan wa allahul muwafiq ila akwami ta'rif wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton